Assalamualaikum Sobat Netizen, ada kabar terbaru hari ini. Namun sebelum nonton lebih lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar tak ketinggalan info, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Kabar kebahagiaan tengah dirasakan Jessica Mila usai menikah. Baru-baru ini pernikahan Jessica Mila dan Yaakub berhasil mencuri perhatian publik. Kisah asmara serta kehidupan rumah tangga keduanya pun mulai terkuap. Terkini Jessica Mila mengungkapkan harapannya setelah menikah dengan Yaakub Hasibuan. Salah satu harapan Jessica Mila yaitu segera diberi momongan oleh sang pencipta setelah menikah. Berharap semoga kita segera diberi keturunan, terus semua keluarga kita bisa sehat-sehat, semuanya panjang umur, harap Jessica Mila. Selain itu, Jessica Mila juga ingin dirinya dan Yaakub Hasibuan selalu dalam lindungan sang pencipta. Jessica Mila pun berharap pernikahannya dengan Yaakub Hasibuan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terkini, beredar kabar video Jessica Mila positif hamil bayi perempuan Yaakub Hasibuan. Informasi ini dikabarkan dari salah satu unggahan kanal YouTube Haba Artis tertanggal 15 Mei 2023. Unggahan ini diberi judul sebagai berikut. Hari ini tangisan haru Jessica Mila positif hamil bayi perempuan Yaakub Hasibuan pamer hasil USG. Unggahan ini dilengkapi dengan potret seorang dokter Yaakub Hasibuan, sosok wanita yang mirip Jessica Mila, serta adanya potret mirip hasil USG sebagai sampul. Hingga saat ini, video tersebut telah disaksikan lebih dari 7 ribu lebih. Namun, benarkah klaim tersebut? Atau hanya sebatas gosip belaka? Setelah mimin telusuri kebenaran kabar tersebut, tidak ada bukti valid yang ditunjukkan dalam video ini terkait dengan kehamilan Jessica dan Yaakub Hasibuan. Foto yang digunakan sebagai sampul merupakan hasil rekayasa alias editan. Dalam video berdurasi 3 menit 3 detik ini, Jessica Mila dan Yaakub Hasibuan dinarasikan memiliki buah hati usai sebulan menjalani kehidupan pernikahan. Tentu hal ini tidak benar pasalnya Jessica Mila dan Yaakub Hasibuan baru menikah selama 2 minggu semenjak pemberkatan pernikahan pada Jumat 5 Mei 2023 lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita doakan keduanya semoga segera diberikan momongan. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini.